Yosa kembali lagi di Kako Anime Ya kali ini kita akan membahas kelanjutan dari spekulasi kita di video yang ini Yaitu Smoker dan Aokiji Dan di video ini, kali ini kita akan membahas mengenai status dari Kuzan Dan sudut pandang yang dimaksud oleh Kuzan Yang akan mendukung lengsernya para E.E. Tendribito Tapi sebelum itu, mulai intronya Ya di video yang ini, Mimin sudah jelaskan dari clue menarik yang ada di sebuah cover Color Spread Kalau Smoker akan mengikuti Perona ke tempat Gekomoria Yang mana Gekomoria sendiri ada bersama dengan Kurohige Dan Aokiji tergabung dalam baju ke laut Kurohige Atau dengan kata singkatnya, ada kemungkinan Smoker ini bertemu kembali dengan Aokiji Untuk menjelaskan maksud Aokiji pada saat di pangazat itu Yaitu melihat dunia dari sudut pandang yang lain Dan di video yang ini, ada beberapa hal yang masih Mimin pertanyakan Dan mungkin kalian juga ya Yaitu, apa maksud lebih detail dari perkataan Kuzan ini Yang terlebih lagi, dia mantan angkatan laut Berbicara tentang dunia ini dari sudut pandang yang lain Yang mana ini agak aneh sekaligus menarik bagi Mimin Karena jika berbicara soal dunia One Piece ini ya, tidak akan pernah lepas dengan kebohongan besar Yang telah dibuat world government Selama lebih dari 900 tahun yang lalu Dan menariknya, Aokiji ini pernah merasakan di momen atau di pihak sebagai angkatan laut Yang mana kita tahu ya, angkatan laut ini mendukung segala pemerintahan Kebijakan dan keadilan world government Sebagai sudut pandang dunia yang dipenuhi kebohongan Dan dengan begitu, akan jadi masuk akal ketika Kuzan yang sudah berpindah sudut pandang Alias keluar dari angkatan laut Berbicara soal melihat dunia ini Dari sudut pandang yang lain kepada smoker Yang notabene-nya seorang marinir Atau angkatan laut Yang mana angkatan laut sendiri termasuk lingkupnya Sudut pandang dunia yang dipenuhi kebohongan world government Nah, oleh karena itu, mungkin maksud sebenarnya Kuzan di sini Adalah untuk mengetahui sebenarnya dunia ini Dan Kuzan mengajak smoker Tapi tentu Aokiji ini harus mencarinya Dan berafiliasi dengan bajak laut Kurohige Nah, ini pertanyaan yang paling mengganggu tidur mimin di sini Ya, ini soal afiliasi sebenarnya Kuzan ini Ya, sebenarnya Kuzan ini ada di pihak mana? Ada di kubu mana? Dan berafiliasi dengan siapa? Dan mungkin dari kalian ada yang menyatakan seperti ini Yaitu Aokiji dari SWORD Ada juga yang menyebutkan bajak laut Kurohige Dan juga ada yang menyebutkan pasukan revolusioner Tapi entah kenapa mimin sendiri ya Dari hati kecil yang paling dalam Mimin ini yang paling dalam ya Menetakan kalau Aokiji ini Tidak ada di pihak siapa-siapa Dan murni di pihak keadilan Dan mencari kebenaran sejati Dan jika berafiliasi itu digunakan hanya untuk perantara saja Untuk mendapatkan tujuannya Yaitu melihat dunia dari sudut yang lain Atau dengan kata lain Mencari kebenaran yang sebenarnya Ya, contoh simpelnya ya Seperti seorang anak yang mencari ibunya Yang lagi rewang di sebuah hajatan di tempat tetangganya Ya, padahal niat utamanya si anak ini Mau makan Nah, karena si anak ini tidak punya kepentingan di tempat hajatan itu Baik itu pihak keluarga atau pihak mempelai Tapi si anak ini mau makan Terpaksa si anak ini harus mencari ibunya dulu Lalu mencari muka kepada si punya hajatan Ya, seperti itulah Aokiji Tidak ada di pihak siapa-siapa Tapi untuk mendapatkan tujuannya itu Dia harus berafiliasi ke siapapun Yang bisa memberikan peluang untuk mendapatkan makan Ah, untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya Karena jika kalian perhatikan Si Aokiji ini kayaknya semuanya diikuti deh Mulai dari bajak laut Kriminal di dunia bawah Bahkan yang masih menjadi teori Sejuta umat fans di dunia Bahkan ada komik fun artnya Aokiji ini anggota pasukan revolusioner Dan nampaknya harus seperti itu ya Jika Aokiji ini ingin mendapatkan semua sudut pandang yang benar mengenai dunia ini Yang dimana Aokiji harus merasakan semua sudut pandang itu Yang belum pernah ia rasakan saat menjadi marinir Dan sudut pandang lainnya yang belum pernah dirasakan oleh Aokiji adalah sudut pandangnya Para bajak laut, para revolusioner, dan para penjahat di dunia bawah Dan ya Aokiji menjajal semuanya Namun menariknya jika kalian sadar Dari tindakannya itu justru memperlihatkan apa yang akan dilakukan oleh Aokiji ke depannya Ya dari sini mungkin kita akan bisa melihat langkah selanjutnya dari Kuzan ini Karena langkah pertama Kuzan ini benar-benar terdeteksi dari tindakannya itu Dimana dilansir dari perangkatan smoker Dapat kemungkinan Aokiji ini ada hubungan kerja di dunia bawah Atau underworld Dan dengan begitu Kuzan telah mendapatkan sudut pandang pada para kriminal dunia bawah Dimana Aokiji ini telah diketahui mendapatkan info berbahayanya seorang joker Atau si jibukai bernama do flamingo Yang berpotensi sangat berbahaya Dan pergerakan Aokiji ini benar-benar tidak terlihat lagi Karena emang scene dunia bawah tanah tidak pernah dijelaskan dengan detail Tapi karena boss terbesar dunia bawah yaitu joker atau do flamingo telah hilang Mungkin Aokiji ini akan ke sudut pandang lainnya Yaitu sudut pandangnya para bajak laut Dan itu bergabung bersama bajak laut Kurohige Yang menariknya untuk saat ini Sudut pandang bajak laut ini belum dapat kabar hasilnya gimana Tapi kita tahu ya bajak laut Kurohige ini sedang bergerak Nah mungkin langkah ke depannya Kuzan ini Akan berhubungan dengan bajak laut ini Yaitu bajak laut Kurohige Dan dari perkiraan Mimin Bergerakan bajak laut Kurohige ini Mungkin hasilnya akan seperti yang ada di video analis Mimin ini Yaitu terungkapnya kebenaran Yang diperoleh dari Doflamingo Ya Doflamingo atau dengan kata lain Kurohige bersama Aokiji Yang mungkin semua karikot akan membebaskan Doflamingo Dan disini Mimin tidak hanya sekedar berasumsi seperti itu Tapi ada alasan yang mendukung kenapa Aokiji ini akan turut melakukan itu Dan tidak menghentikan Kurohige Ya dimana alasan terbesar Mimin adalah sudut pandangnya Doflamingo Ya seperti yang Mimin bilang tadi di awal Aokiji ini seperti anak kecil yang menjajal semuanya Dan dari semua tindakannya selama ini Ikut nimbrung di dunia bawah Ikut bajak laut Kurohige Dan yang masih menjadi teori sejagat umat Aokiji ini ada hubungannya dengan pasukan revolusioner Mencari kebenaran yang sebenarnya Nah tapi kita lupa Kalau Aokiji ini jika ingin mengetahui sudut pandang sebenarnya Aokiji ini harus berafiliasi dengan Doflamingo dan hanya Doflamingo Karena Aokiji ini belum punya sudut pandang yang dimiliki oleh Doflamingo Dan berbicara soal Doflamingo Mungkin kalian lupa juga ya sebelum dirinya ditangkap ini oleh angkatan laut ya Doflamingo ini adalah satu-satunya orang yang memiliki seluruh sudut pandang yang ada di dunia ini Atau dengan kata lain Doflamingo ini adalah orang yang paling bebas di lautan ini Ya hanya Dovi untuk saat ini Sebelum dirinya ditangkap Ya bagaimana tidak Shichibuka iya Bajak laut iya Underworld iya Bahkan Doflamingo juga masuk ke area World Government Dan ya sudut pandang yang tidak dimiliki Kuzan saat ini Tapi dimiliki Doflamingo adalah sudut pandangnya World Government Yang mana sudut pandang World Government ini adalah sudut pandang yang harus didapatkan Kuzan Jika Kuzan ingin mengetahui semuanya Layaknya Doflamingo yang telah mengetahui semuanya Jadi akan terdengar masuk akal ketika bergabungnya Aokiji ini ke bajak laut Kurohige Yang mana bajak laut ini emang sedang mencari Doflamingo untuk mendapatkan sudut pandang itu Hal yang mendukung kenapa Kurohige mengincar Doflamingo itu sudah memang menjelaskan di video yang ini Video sebelumnya dan itu sangat panjang Jadi kalian bisa melihatnya disini aja Yang linknya sudah memang mencapkan di deskripsi Kemudian alasan kedua dari perkataan Doflamingo itu sendiri Ya ingatkah kalian waktu Doflamingo itu mau ditangkap dan dimasukkan ke Impel Don Doflamingo ini sempat menebak atau meramal Kalau akan terjadi suatu perang yang sangat amat besar Dan dari perang itu akan membuat langsarnya para E.E. Tenryubito dari jabatannya Mau gak mau Yang mana orang yang paling berkemungkinan melakukan itu adalah Doflamingo itu sendiri Karena dirinya mengetahui rahasia dan harta nasional World Government Yang mana jika Semokert atau Kuzan tahu yang sebenarnya Ini akan seperti video meme yang sebelumnya Yaitu titik awal tidak percayanya Angkatan Laut kepada World Government Terutama para E.E. Tenryubito Alhasil dari kejadian itu Sosok Tenryubito sudah tidak akan dianggap lagi oleh Angkatan Laut Sudah tidak bisa memberikan perintah kepada Angkatan Laut Untuk melakukan semacam perintah seperti Buster Carl atau lainnya Atau simpelnya Tenryubito ini derajatnya akan turun di saat itu juga Dan menimbulkan perang terbesar yang diramal oleh Doflamingo Dan peperangan itu menurut Mimin antara Angkatan Laut yang didukung SWORD Bersama World Government yang didukung Superfall Ya kedua pihak ini akan bertarung Dan itu akan menimbulkan kesenjangan sosial antara World Government dan Angkatan Laut Dan inilah titik awal dimulainya perang terbesar yang disampaikan oleh Oda Sensei Ya sekian video kali ini Yang intinya ya Kuzan ini tidak ada di pihak siapa-siapa Tapi murni ada di pihak keadilan Jadi Okiji bisa saja di SWORD, Angkatan Laut, ataupun bajak laut, ataupun pasukan revolusioner Kecuali World Government Ya bagaimana menurut kalian? Sampai kembali dengan kalian dan sampai ketemu lagi di video Mimin selanjutnya Yosa Sampai kembali dengan kalian